Indonesia memiliki 83.794 desa pada tahun 2022. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menginisiasi pengembangan desa wisata berdasarkan kursi pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism. Pariwisata berkelanjutan menurut definisi pariwisata yang memperhitungan dampak lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi saat ini dan masa depan bagi penduduk setempat dan wisatawan. Nah, desa apa saja sih yang menggunakan konsep desa wisata berkelanjutan? Sebelum melanjutkan jangan lupa mengklik tombol subscribe-nya ya. Desa Ketekesu, Toraja Ketekesu merupakan desa adat yang mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan dalam kategori cagar budaya bagi masyarakat dan pengunjung. Atraksi paling terkenal di desa Ketekesu adalah upacara adat dan makam di puncak tebing yang diperkirakan berusia 500 tahun. Anda juga bisa melihat rumah adat Tongkonan yang berjejer rapi di desa Ketekesu. Ini adalah rumah tradisional yang dibangun lebih dari 300 tahun yang lalu. Selain dari aspek warisan budaya, desa ini juga dikenal dengan seni ukir dan lukisannya. Desa Pujon Kidul, Malang Desa wisata ini terletak di kecamatan Pujon, sekitar 30 km dari pusat kota Malang. Letaknya di dataran tinggi sehingga lingkungannya sejuk dan asri. Desa Pujon Kidul mengedepankan peletarian alam sebagai konsep pariwisata berkelanjutan yang ditawarkan kepada wisatawan, khususnya yang bergerak di sektor pertanian dan pertanakan. Desa Pujon Kidul memiliki banyak kegiatan seperti menanam sayuran, memanen sayuran, dan memeras susu sapi. Desa Penting Sari, Yogyakarta Pentingnya, desa wisata sari telah memenangkan berbagai penghargaan dan diakui secara internasional sebagai desa wisata. Menarik juga bahwa desa penting sari masuk dalam 100 destinasi wisata paling berkelanjutan menurut Global Green Destination Days. Desa wisata penting sari tergolong desa wisata berkonsep sustainable tourism dalam kategori perlindungan lingkungan. Kesarian masyarakat yang hidup dengan alam menjadi daya tarik terbesar dari desa wisata ini lho. Misalnya di desa penting sari, Anda bisa membajak, menanam padi, menangkap ikan, dan belajar membuat tempe. Desa Ponggok, Klaten Potensi alam desa Ponggok didasarkan pada 5 sumber mata airnya. Selama ini, air melimpahannya digunakan untuk mengairi sawah dan perkebunan. Saat ini, bagaimanapun orang menggunakan sumber air ini sebagai tujuan wisata. Destinasi khas di desa Ponggok adalah Umbul Ponggok, yang sempat ramai dibicarakan beberapa tahun lalu. Di sini wisatawan bisa berenang, snorkeling, latihan menyelam, dan berfoto selfie di bawah air. Selain Umbul Ponggok, empat mata air juga patut dikunjungi, seperti Umbul Beseki, Umbul Sigedang, Umbul Kapi Laler, dan Umbul Cukru. Menariknya, dengan memanfaatkan potensi alamnya, desa Ponggok menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia lho. Dengan pendapatan desa per tahun mencapai 14 miliar. Desa Penglipuran, Bali Desa Penglipuran masuk dalam 100 destinasi wisata paling berkelanjutan versi Global Green Destination Day. Bersama desa penting sari. Bahkan, desa ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Kesadaran desa penglipuran akan perlindungan lingkungan. Penglipuran sendiri lahir dari aturan umum desa. Salah satu peraturan yang menarik adalah larangan penggunaan kendaraan listrik di dalam batas desa. Tujuannya, agar udara di desa penglipuran tetap bersih dan menjaga lingkungan. Selain itu, aturan bersama juga mengatur tata ruang desa penglipuran. Konsep tiga mandala, penataan ruang yang umum ini membuat desa penglipuran tampak lebih tertata dan tertata rapi. Esa Belekok, Situ Bondo Masuk nominasi Alugra Desa Wisata Indonesia tahun 2021, nama desa Belekok semakin diperdebatkan. Desa wisata ini tidak hanya menjadi rumah bagi warganya, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai jenis tumbuhan bakau dan ribuan burung. Untuk melindungi burung melekok yang hampir punah, penduduk setempat mendirikan penangkaran burung di desa wisata ini. Wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut dapat mengikuti kegiatan penangkaran, memberikan makanan burung, dan merawat burung yang sedang sakit. Desa Ombul Arjo, Yogyakarta Dalam pengembangan desa wisata, peran generasi muda yang kreatif menjadi salah satu kunci keberhasilan. Hal ini terbukti di desa Ombul Arjo di Yogyakarta. Ide kreatif lahir dari keresahan karangtaruna desa atas sistem irigasi yang terlihat boblok. Inovasi ini untuk mengubah irigasi desa menjadi budidaya ikan nila. Budidaya ikan nila di saluran irigasi tidak hanya membantu ketahanan pangan, tetapi juga menjadi daya tarik wisata di desa Ombul Arjo yang viral di sosial media. Inilah 7 desa wisata yang berhasil dikembangkan dengan mempraktikan konsep pariwisata berkelanjutan. Diharapkan desa wisata ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak desa wisata lainnya di Indonesia untuk terus berinovasi dalam pariwisata berkelanjutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!